Intro Perempuan dua kali lebih rentan terkena gangguan mental. Tekanan dan tuntutan di masyarakat menjadi salah satu pemicunya. Keadaan ini bisa berubah jika perempuan mau bercerita dan saling menjaga. Women membuka kesempatan untuk audiens bercerita apapun tentang hidupnya lewat aktifasi jadi gini ceritanya. Cerita yang masuk kami jaga kerahasiaannya dan yang perlu pendampingan akan direspon langsung oleh para profesional. Ingat ya, kamu nggak sendirian. Kenapa ya? Susah banget buat ngerasa cukup. Aku terlahir di keluarga yang kurang mampu. Sampai waktu kecil, kalau ditanya cita-cita, aku selalu jawab, mau jadi orang kaya. Long story short, aku menikah dengan pria mapan. Rumah kami mewah dan serba berkecukupan. Guntah ganti mobil. Guntah ganti mobil, lesiran, beli baju dan sepatu mahal. Tapi kenapa ya? Aku nggak kunjung rasa bahagia. Rasanya selalu butuh lagi. Ini, itu, harus punya. Yang banyak, yang mahal. Secepatnya kalau bisa. Tapi pas punya, rasanya hambar aja. Aku merasa kosong dalam hati. Apa yang aku kejar? Sebenarnya, aku ingin menyenangkan siapa sih? Padahal, aku bergelimbang harta. Tapi kenapa? Halo, terima kasih kamu sudah begitu berani membagikan ceritamu. Karena mengakui bahwa bahkan dalam hidup bergelimbang harta, masih kadang merasa hampa adalah sebuah keberanian. Itu langkah pertama yang mungkin cukup berani dan kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri atas keberanian tersebut. Mungkin, kamu belum benar-benar paham sesungguhnya dengan apa yang sebenarnya kamu butuh atau kamu inginkan. Bisa jadi, karena latar belakangmu dulu besar di kondisi keuangan yang kurang baik, membuat merasa bahwa jawaban untuk segala sesuatu adalah uang dan harta semata. Tetapi siapa tahu ternyata jawaban atas semua keresahanmu, bahkan kehampaanmu, sebenarnya adalah hal yang lain. Coba eksplor lebih banyak hal. Dengan kamu bergelimbang harta, tentunya bukan hal yang sulit gitu untuk mengeksplor berbagai macam hal. Bertemu dengan lebih banyak orang. Mencoba dan merasakan hal-hal baru. Pengalaman-pengalaman baru. Bukan cuma sekedar menumpuk harta atau menumpuk benda-benda membeli hal-hal yang tidak kamu butuhkan. Tetapi menumpuk pengalaman, memori, perasaan, apa yang kamu ingin rasakan. Kamu akan bisa merasakan dan akhirnya menentukan sendiri apa yang sebenarnya paling membuatmu merasa utuh dan bahagia dan apa yang kamu benar-benar sukai dan apa yang tidak benar-benar kamu sukai. Bersyukur adalah sebuah pilihan. Dia bukan sebuah kondisi yang tiba-tiba hadir, tetapi adalah sebuah hasil dari keputusan yang kamu secara sadar ambil. Manusia pada dasarnya memang selalu merasa ada yang kurang dalam hidup atau bahkan dalam dirinya sendiri. Kita membandingkan dengan orang-orang di sekitar kita, kita juga melihat kekurangan kita lebih besar dibandingkan kelebihan-kelebihan diri kita. Perlu banyak latihan dan juga niat yang kuat untuk selalu mengingatkan diri kita sendiri bahwa sebenarnya apa yang sekarang sudah diberikan dan apa yang sekarang sudah ada di tangan kita pada akhirnya adalah cukup.